Dikutip dari bolasport.com Direktur Teknik PSSI Indra Shafri memberi respon tak terduga saat ditanya terkait lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday periode Maret 2023. Belum lama ini Kenya dan Burundi dikabarkan akan menjadi lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret ini. Tentu saja kabar ini saat terdibicarakan karena sampai saat ini PSSI belum juga buka suara siapa yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Padahal laga FIFA Matchday periode Maret itu dijatuhkan akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 28 Maret mendatang. Saat ditanya terkait kabar tersebut Indra Shafri memilih masih bungkam. Mantan pelatih timnas U19 Indonesia itu justru memberi jawaban tidak terduga. Indra Shafri meminta semua pihak untuk sabar menunggu sebab PSSI bakal mengumumkan siapa yang akan menjadi lawan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pada periode Maret 2023, FIFA Matchday ini Squad Garuda direncanakan bakal menjalani dua laga. Tentu saja pertandingan ini digelar dengan tujuan agar timnas Indonesia bisa naik ranking di FIFA. Dengan itu, Squad Garuda mencari lawan yang memang memiliki ranking FIFA yang lebih baik. Melihat kriteria ini tentu saja masuk dalam harapan PSSI karena kayaknya saat ini berada di posisi ke-101. Sementara untuk Burundi berada di posisi peringkat ke-141 FIFA. Indra Shafri mengatakan terkait lawan timnas Indonesia ini nantinya akan diumumkan secepatnya. Menurutnya akan ada yang berbicara dari PSSI dari tim hubungan internasional. Terima kasih telah menonton!